Ya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi dan kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke kali ini kita akan bermain Tower of Fantasy lagi dan disini Bang Wizi pengen gaca Eits sebelum gaca tolong dengarkan baik-baik ya Nanti ketika kalian main di Tower of Fantasy Global dan sudah rilis, Bang Wizi punya tips buat kalian Nah disini kan ada namanya gaca Banner Choice Weapon, Choice Matrix, Blade Law, dan Lotus Moksa Nah disini yang perlu kalian perhatikan adalah jangan menggunakan yang namanya Drag Crystal untuk gaca di Choice Weapon Gaca lah menggunakan Drag Crystal ini untuk Blade Law aja Blade Law kalau misalkan Bang Wizi katakan ini adalah Limited Banner Yang dimana ini tidak ada di standar banner yang di Choice Weapon Nah di Choice Weapon sendiri itu gampang banget untuk mendapatkan tiket gacanya yang berupa Gold Nucleus Ini gampang banget didapat ketika kalian misi, explore, dan sebagainya Pokoknya di Daily itu pasti dapat ya guys ya Dan disini ada Black Nucleus juga Nah Black Nucleus ini itu gampang banget didapat yaitu di World Di misi Daily dan sebagainya Ini gampang banget guys kalian nggak perlu khawatir Disini kurangnya itu nggak ada PT kalau untuk gaca Black Nucleus Ya karena gampang dapetin tiket gacanya Nah kalau yang ini, ini ada PT-nya itu 80 So jadi buat temen-temen, Drag Crystal yang simpan jangan gaca untuk di Choice Weapon Tapi gacalah di Blade Law untuk karakter Limited Banner Karena Limited Banner itu pasti sangat spesial dibanding dengan yang lainnya Atau yang Choice Weapon Oke karena ini masih CBT Buat temen-temen tolong jangan diikutin ya Disini Bang Wizi akan coba gaca di Choice Weapon Untuk mendapatkan karakter SSR yang lainnya agar bisa direview Karena disini Bang Wizi sudah dapet Claudia Jadi yaudah cukup gitu loh ya Nah disini kita akan gaca untuk karakter lainnya Mudah-mudahan dapet King Merrill ataupun Zero temen-temen ya Pokoknya yang lainnya lah selain Claudia So disini Bang Wizi akan pakai 4000 Drag Crystal-nya Sekali lagi jangan ikutin ketika sudah rilis ya guys ya Tolong ikutin tips yang Bang Wizi sampaikan tadi awal-awal ya Oke disini kita akan gaca satu kali Ya kita gaca satu kali kita ambil lagi ampas ya Ampas oke Nah disini PT-nya 26 ya jadi lebih dekat ya dibanding yang Limited Limited itu udah 0 ya guys ya dan bener-bener kriset temen-temen Oke Oke mudah-mudahan dapet Merrill atau karakter yang lainnya lah ya Yang biar bisa direview biar enak gitu kan guys ya Biar kalian juga tau karakter-karakter yang ada di Tower of Patasi Hmm dapet apa ini? Apakah akan menjadi merah-merah? Dapet SSR guys! Dapet SSR! Ini dapet SSR! Dapet SSR! Oke Dan dapet apa Bang Wizi disini temen-temen? Oke Dan Aduh Siro lagi ya Cik udah punya pak Coba yang lain di dulu Gaca kasih yang lain Jangan si Siro Wah ini sih parah sih guys Parah 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 Oke disini Sisa berapa lagi kita akan gaca ya guys ya Sisa 1200 Apakah dapet Bang Wizi untuk karakter SSR yang lainnya? Mudah-mudahan sih dapet Oke tinggal 5 lagi kita gaca Oke let's go Oke bisa gak nih ya? 5 lagi Coba kita cek Oke ampas Yes ampas Ampas terus ya Jadi jujur aja guys Siro itu Astaga Bang Wizi udah punya Ya Dan ini udah revenge 1 loh Bintang 1 ini mungkin Aduh Gue tuh pengen karakter lain Biar bisa di review Gitu loh guys Hapalah daya lah Dupi anjir anjir Aduh 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 Suram 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 Ini gaca ampas Gaca bau Ya guys ya Gaca bau Plus ampas lah ya Oke tapi gak apa-apa lah PT nya jalan Mudah-mudahan nanti Bang Wizi Dapet yang lainnya lah Jangan si Siro lagi Oke Last Ya guys ya Last ini gacanya Mudah-mudahan dapet sesuatu Gitu kalau gak dapet yaudahlah Yes Gak dapet apa-apa 1 hour later Iya oke temen-temen Setelah berjuang Untuk mengumpulkan Bahan gacanya Dan untuk Dark Crystal Serta Gold Necklusenya Akhirnya Bang Wizi Udah mencapai 25 Dan kita akan Abisin buat Ngambil PT nya nih Nah disini juga ada Black Nucleus Yang sangat banyak Ya Wow luar biasa So langsung aja disini Kita gaca semuanya guys Pertama kita yang Black Nucleus dulu Kita skip aja Skip Biar cepet Oke ampas Kita gaca lagi 10 kali ya guys ya Kita skip lagi Biar cepet Oke Dapet SR lagi Kita gaca lagi 10 kali lagi ya guys ya Dan dapet apa ini Ampas lagi temen-temen Kita gaca lagi 10 kali Dapet apa ini Oke Ampas disini Kayaknya gue gak pernah Namanya beruntung ya guys ya Oke gak apa-apa Ini masih CBT Jadi maklumin aja Oke lanjut Disini kita akan gaca Gold Nucleus nya nih guys Mudah-mudahan Dapet karakter yang lain Kita ambil PT nya ya Oke let's go Gaca 10 kali ya temen-temen Dan dapet apa ini Kita lihat Oke Ampas ya Kita gaca 10 kali lagi Dan dapet apa ini Mudah-mudahan Warnanya Warna Oren ya guys ya Oke Dapet apa ini Kita coba lihat Oke Oke Warna apa ini Warna 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 Warnanya Oren Gendong guys Oke Dapet Oren lagi Dan dapet apa ini Oke Dapet Sikro Aduh Sikro Sedih guys Kita skip aja Dapet Sikro Gak apa-apa Yang penting kita Gaca lagi Sampai ngambil PT Nah karena tadi Gua dapet SSR Sebelum 80 Tentu aja Pas 80 Gua dapet SSR Juga dong Oke Kita gaca Satu persatu Ya guys ya Kita skip Ya Dapet SR lagi Temen-temen Kita gaca lagi Temen-temen Oke Kita skip Kita langsung Ngambil PT nya ya Guys ya 80 Per 80 Oke Let's go Kita skip lagi Temen-temen Nah Oke Kita lanjut lagi Temen-temen Oke Kita skip Dan Bau lah ini Gacanya Oke ini guys ya 79 Per 80 Ini gua satu kali lagi Gaca Itu dapet Pastinya SSR Walaupun random Tapi dapet SSR lagi dong Sangat-sangat Teramai F2P Ya gak sih PT gak kereset Ya kan Kalau lu hoki dapet SSR Lu bisa dapet SSR lagi Ketika sudah PT nya 80 Per 80 Nah Ini dia guys Sudah otomatis SSR ya Gua tuh udah tau guys ya Dapet apa Kingdom Cakep Ini karakter yang bener-bener Mantep guys King Oke kita akan naikin nanti ya So Disini Alhasil gua mendapatkan Banyak banget Ya temen-temen ya Jadi disini kita bisa Ganti Nah disini kita dapet Crow Dapet King Oke disini kita ganti dulu Ke King Nah Dan disinilah Si King Walah ganteng banget Ini si King ya Widi Oke temen-temen itu aja Untuk tips dari gajahku Dan ya Tadi bener-bener ampas Tapi ya beruntung juga Karena sebelum PT 80 per 80 Gua udah dapet SSR sebelumnya Bahkan 2 kali dapet SSR Dan yang terakhir 3 kali Yaitu di 80 Enak banget ya Enggak sih Kalau lu hoki PT gak kereset Dan kalau 80 per 80 Lu dapet SSR lagi Gila gak tuh ya Berharap aja Kalian hoki sebelum 80 per 80 Seperti itu guys Oke next Kita akan review Si King ini Seperti apa Apakah dia Sangat bagus Menurut pengalaman Bang Wizzy Saat rilis Awal-awal King ini bener-bener Sangat useful banget Di Tower of Fantasy ini Oke Seperti apa Nanti kita akan bahas ya So itu aja Untuk videoku kali ini Gimana pendapat kalian Mengenai Gacha Tower of Fantasy Silahkan nanti tulis komentannya Di bawah ya Dan ya Buat kalian Selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye bye